Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen anda, karena komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Kami mahu perkara ini disiasat segera, tegas Parti Pejuang Tanah Air Pejuang berkaitan dakwaan berhubung usaha untuk mengaturkan penyelesaian antara jabatan peguam negara dan firma guaman yang mewakili JOLO atau Low Tech JOLO terkait dengan isu jenayah One Malaysia Development Berhad One MDP. Setiap usaha peguam pejuang, Akif Rusli berkata, sehubungan itu pihaknya tampil membuat laporan polis bagi membolehkan siasatan lanjut berhubung perkara tersebut. Menurutnya, laporan polis dibuat merujuk kepada laporan media mengenai wujud usaha mengaturkan penyelesaian antara kedua-dua pihak terlibat selain dakwaan bekas peguam negara Tan Sri Mohamed Apandi Ali bertindak sebagai orang tengah. Kami memberikan sepenuhnya kepercayaan kepada pihak polis untuk menyiasat ke semua perkara ini. Siasatan perlu dijalankan segera demi kepentingan rakyat serta negara, katanya pada sidang media selepas tampil membuat laporan polis di Balai Polis Seksyen 9 di sini pada Isnin. Dalam laporan sinar harian, 22 Julai lalu, bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menggesa Tan Sri Mohamed Apandi Ali disiasat susulan dakwaan bekas peguam negara itu bersekongkol dengan ahli perniagaan dalam buruan Low Tech Joe atau Jolo. Pengurusi pejuang itu berkata, laporan bahawa Apandi bertindak sebagai orang tengah untuk Jolo amatlah mengejutkan. Menurutnya, Apandi ketika menjadi peguam negara telah menyatakan tidak berlaku sebarang jenayah berkaitan dengan One Malaysia Development Berhad One MDB serta menyucikan Perdana Menteri ketika itu Datuk Sri Najib Tun Razak. Sebelum itu, sebuah portal berita turut melaporkan dakwaan Jolo dipercayai menawarkan 1.5 bilion kepada kerajaan Malaysia untuk menyelesaikan pertuduhan terhadapnya berhubung kes terbabit. Laporan berkenaan kemudian dilapor semula oleh beberapa portal media tawaran oleh ahli perniagaan itu yang dirunding melalui Mohamed Apandi bagaimanapun telah ditolak. Mohamed Apandi bagaimanapun telah menegaskan beliau bukan wakil Joe Low, sebaliknya telah dihubungi firma guaman antarabangsa Cobre & Kim dari Washington, Amerika Syarikat.